Turnamen sepak bola Kecamatan Banualawas ini memperkandingkan 16 tim dari beberapa desa di Kecamatan Banualawas. Di antaranya Desa Banualawas, Bangkiling, Bungin, Banau Rantau, Sungai Anyer, Talan, Pematang, Hariang, Desa Habau, Apalah, dan Desa Sungai Durian. Turnamen ini digelar dari 6 Agustus hingga 16 Agustus 2018. Pada babak final, tim sepak bola Jempaka Desa Sungai Durian berhasil menjadi juara setelah mengalahkan tim Desa Talan di babak final dengan skor tipis 1-0. Kapten tim Jempaka FC Desa Sungai Durian sangat senang dengan capaian timnya. Sebagai juara di turnamen bergensi antar desa sekecamatan Banualawas ini. Sangat senang untuk ini pertandingan awal tahun yang sangat membagakan untuk 17 Agustus di Kecamatan Banualawas. Kami sangat senang menjuari turnamen ini. Semoga tahun depan bisa lanjut untuk juara bertahan di sini. Meski kalah di babak final, pelatih tim sepak bola Desa Talan mengaku senang. Lihatnya bisa berpartisipasi di turnamen ini. Dia berharap turnamen ini dapat digelar kembali di tahun depan. Di sini kita saling berselaturahmi antar desa. Jadi kalau ini setiap tahun diadakan maka warga kita akan bisa mengenal satu sama lain. Nah jadi kita inti dari permainan ini bukanlah kalah dan menang. Jadi siapapun yang menang itu menjadi pembelajaran ke depannya, menjadi motivasi yang belum menang. Jadi ke depannya bisa memotivasi desa-desa lain untuk berlatih lagi, lebih giat lagi supaya menjadi juara. Ketua Panitia Turnamen ini, Abdullah mengatakan, selain memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, digelarnya turnamen ini juga bertujuan untuk mengasah potensi pemain sepak bola loka. Tujuan kami adalah supaya nantinya kecematan penulis ini bisa bersaing di dunia. Lebih lanjut, melihat antusias masyarakat Banu Walawas dengan turnamen sepak bola ini, Abdullah meyakini pihaknya akan kembali menggelar turnamen ini di tahun depan.